Intro Lepas menikmati keindahan hamparan awan Bakpermadani dari punca gunung luhur, saya akan mengajak Anda menikmati kearifan lokal budaya khas Kasepuhan Wawengkon, Citorek. Dari punca gunung inilah kita akan disuguhkan jalan berliku, perbukitan yang dikelilingi persawahan dan juga sungai-sungai. Kasepuhan Citorek secara administratif masuk dalam wilayah kecamatan Cibuber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk menuju tempat tersebut, perjalanannya dapat dilakukan melalui Rute Jakarta, Serang, Pandegelang, Rangkas Bitung, Gajruk, Citorek. Kondisi jalan di jalan tersebut cukup bagus dan nyaman, kecuali dari Gajruk ke Citorek yang berjarak sekitar 35 km atau setara dengan 3 jam perjalanan. Banyak tanjakan dan turunan yang cukup tajam, namun menawarkan pemandangan alam pegunungan yang begitu menawan. Lokasi Kasepuhan Citorek berada di kawasan perbukitan yang luasnya mencapai 7.416 hektare. Darah itulah yang menjadi wilayah adat Kasepuhan Citorek yang di dalamnya mencakup 4 desa, yaitu desa Citorek Timur, Citorek Barat, Citorek Tengah, dan Citorek Selatan. Pusat Kasepuhan Citorek secara keseluruhan berada di desa Citorek Timur, tepatnya di kampung Guradok. Puntuan Pak. Bangga Pak. Saya Mie Pak. Kebetulan tadi saya habis ke pegunungan di atas dan menikmati indahnya sunrise, pemandangan yang hijau, terus kebetulan saya turun ke perkampungan, dan pas banget nih Pak ketemu sama Bapak di sini. Oh iya, perkenalkan saya Asid Rosidin, kepala desa hadat Citorek Sabrang. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Kebetulan ketika ada tamu datang ke Citorek, mau tidak mau harus pakai ikat kepala. Gimana? Oh mau banget Pak. Boleh saya pakaikan? Boleh, boleh, boleh banget Pak. Unten ya Pak ya. Ikat dalam budaya Sunda memiliki filosofi tersendiri. Disebut Makutawangsa. Pada tahap pertama disebut Opat Kalima Pancar. Dapat juga diartikan diri menyatu dengan unsur-unsur utama alam, yaitu angin, air, tanah, dan api. Kemudian segi empat tadi dilipat menjadi bentuk segi tiga yang merupakan refleksi diri kepada bumi dan juga negeri. Refleksi ini dikenal dengan sebutan Tritangtu dalam Falsopah Sunda. Ada satu yang menarik perhatian saya di sudut ruangan balai adat. Tampak Pak Ajad yang sangat rampil sedang menyerut bahan rotan dengan sebilah pisau raut di tangannya. Segera saja saya menghampiri beliau untuk mengetahui lebih lanjut apa yang kira-kira sedang dikerjakannya. Jadi sekarang saya itu ke sini pengen melihat Pak Ajad dan juga hasil karanya Pak Ajad dan sekalian pengen belajar nih Pak. Kira-kira boleh nggak sih Pak saya tanya-tanya tentang kerajinan ini Pak? Jadi ya kerajinan-kerajinan jadi tanya rotan bikin tas Pak. Bikin tas. Oke. Pak kalau boleh tahu Pak Ajad ini udah berapa lama Pak bikin kerajinan ini Pak? Jadi Tanya jangan nge-seli lah Pak. Ayatnya nge-seli lah pekerjaan namun gitu. Oke. Oke. Pak boleh nggak saya belajar nge-rajinan ini? Pak Ajad ini maksudnya nak belajar. Iya belajar. Kira-kira boleh nggak Pak? Biar nanti saya oleh-oleh dari sini tuh bisa belajar nge-rajinan ini Pak. Boleh apa ya? Boleh. Boleh. Ini yang hampir jadi apa ya? Iya hampir jadi ya Pak. Oke. Kira-kira gimana nih Pak saya harus nge-rajin dari mana dulu Pak? Jadi nak belajar ini kudu dikituk kenalan, di lembar kenalan. Oh di lembar kenalan. Oke. Nah udah. Oke. Punten ya. Iya ya Pak. Kurang bersih hendelan. Jadi supaya rapih gitu. Oke. Baik. Oke. Oke. Sudah lama berarti apa ya Bapak? Membuat kerajinan seperti ini apa ya? Sudah lama Pak. Buat-buat ya. Sudah berapa lama Pak kira-kira Pak? Bukannya. Jatuh ke hitung. Saya nanti ibu budak yang gak setaram ya. Oh. Oke. Ini mulai dari mana Pak? Iya mulai dari sini. Oh jadi ini dirapetin ke sini. Oke. Kalau misalnya bikin tas kayak gitu, berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Pembuatannya sehari, dua hari, tiga hari atau mungkin butuh sebulan Pak? Jadi ya itu saya bikin tas itu jadi tiluh hari Pak ya. Oh tiga hari ya. Tiga hari. Tiga hari ya. Itu yang kecil, yang besar atau semuanya bisa ada dalam waktu tiga hari Pak? Jadi semuanya. Iya menurut besar mah kita kira itu empat hari gitu. Empat hari ya. Empat hari gitu. Itu dijual di khusus di sini aja ya Pak? Iya. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, terus misalnya datang, terus pengen order atau pesan, langsung pesan aja gitu ya Pak ya. Oh ya. Oke. Jadi oh kayak gini ya. Dan ini Bapak ngerjain sendiri Pak? Oh ngerjain sendiri ya Pak. Oke jadi ini harus benar-benar teliti ya Pak ya. Oke. Nah jadi Pak Birsa, ini kalau misalnya rotan tadi yang sudah dianyam dan juga sudah dibentuk menjadi tas seperti ini. Nah bentukannya pun berbeda-beda. Ada yang kecil, medium dan juga besar. Harganya pun bervariatif tergantung pengesanan Anda. Betul ya Pak ya? Nah Pak Birsa, sekarang saya akan melanjutkan kembali menganyam tas asli rotan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Indonesia.